UKM Go Online mengenai kiat berbisnis kreatif menggunakan media online dan seperti biasa pemerintah Nyaga TV saya akan ditemani oleh salah seorang praktis bisnis dan beliau juga merupakan owner di Maxindo Group Bapak Al Arif Assalamualaikum Apa kabar Pak Al Arif? Alhamdulillah baik Pak Al Arif pada hari ini tema kita yaitu membuat headline seringkali kita mendengar mengenai headline namun kita tidak mengetahui apa esensi headline sebenarnya dan juga seberapa penting ke penggunaan headline dalam website atau juga blog-blog bisnis Anda dan kali ini kita akan langsung membahas dan kita akan memberikan gambaran terlebih dahulu mengenai pentingnya headline tersebut Baik Pak Al Arif dibersedahkan Ya dimanapun Anda berada Alhamdulillah pada hari ini kita bisa terjumpa lagi di acara UKM Go Online Kita hari ini akan melanjutkan materi copywriting dan hari ini kita membahas tentang headline Jadi di episode sebelumnya kita membicarakan dasar-dasar copywriting yang kalau Anda misalnya belum melihat silahkan melihatnya kembali di Facebook atau Youtube Itu karena penting jadi kalau kita mengetahui fondasi-fondasi dalam copywriting ya insya Allah kita akan mudah untuk mempelajari materi-materi selanjutnya Karena materi copywriting ini insya Allah akan kita bahas lebih mendalam beberapa episode Supaya kita semua teman-teman di rumah bisa menggunakan copywriting untuk meningkatkan bisnis sehingga penjualannya bisa meningkat Karena kadang-kadang produk kita itu bagus gitu ya Sementara copywriting kita jelek atau iklan kita itu jelek akhirnya tidak lagu Jadi bukan karena produk kita jelek tapi karena cara kita mengiklankannya itu tidak memenuhi standar yang sudah bagus Maka copywriting ini penting untuk kita pelajari sehingga produk yang bagus itu kalau ditunjang dengan copywriting dan iklan yang keren Maka insya Allah penjualan kita akan meningkat Nah pada hari ini kita akan lebih banyak membicarakan tentang headline Jadi kalau kita pelajari di episode sebelumnya bahwa copywriting itu ada strukturnya Coba anda bayangkan anda membuat sebuah brosur maka pasti ada strukturnya gitu ya Yang paling atas itu biasanya headline Headline itu judul Judul utama Kemudian yang berikutnya ada sub judul Tapi sebelum headline tadi sebenarnya ada kadang-kadang ada Namanya ya pembuka lah atau istilahnya eyebrow Ada orang lain mengatakan seperti itu Misalnya kata-kata rahasia Kemudian bawahnya temukan cara bla 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 gitu ya Itu rahasia itu berarti itu kalimat pembukanya Kemudian ada sub headline Kemudian ada body copy Ada call to action dan lain sebagainya Nah pada kali ini kita akan membahas headline Jadi mengapa kita penting mengetahui headline Headline itu adalah kalimat pembuka Yang itu menentukan perhatian pembaca Atau menentukan bagaimana audien itu menanggapi dari iklan kita Coba bayangkan kalau anda baca koran gitu ya Apa yang kira-kira pertama kali dibaca Pasti judulnya Nah kalau judulnya gak menarik pasti di skip Bahkan kalau kita kadang-kadang kita itu beli koran hanya ingin baca judul-judulnya saja Enggak baca detailnya gitu ya Nah yang detail yang kita baca detail baru yang kira-kira judulnya itu yang paling menarik Nah demikian juga kalau kita lihat di koran itu akan banyak sekali iklan Jadi ada puluhan bahkan ratusan iklan disitu Kalau headline kita itu tidak bagus, tidak menarik Perhatian dari pembaca Maka iklan kita tidak akan dibaca Demikian juga kalau kita misalnya iklan di Facebook Di Facebook Di Facebook itu Kalau iklan kita gak menarik Judul kita gak menarik Maka jari-jari kita itu akan lari kemana-mana gitu Memang scroll Jadi bayangkan kalau sekarang anda men-scroll Facebook Dan anda berhenti kira-kira apa itu kira-kira yang menyebabkannya Bisa jadi karena anda menemukan sebuah headline yang bagus atau video yang menarik Atau gambar yang menarik Nah itu sebenarnya yang kita pelajari itu Supaya iklan kita itu jadi menarik Bagaimana caranya Nah itu salah satunya dengan kita membuat headline yang bagus Demikian juga setiap hari kita dibanjiri oleh email-email gitu ya Email-email Mungkin ada ratusan kalau saya bahkan ratusan email lah tiap hari gitu Nah dari ratusan email itu Kan gak mungkin kita baca semua Yang kita baca biasanya adalah email-email yang memiliki judul yang menarik Itulah namanya headline Demikian juga kalau kita pergi ke mall Atau ke tempat-tempat yang itu orang banyak jualan Biasanya mereka menyebarkan brosur misalnya di pameran gitu ya Di pameran di PRJ misalnya gitu ya Mereka banyak menyebarkan brosur Jadi kita setelah pulang akan membuka-buka brosur lagi Jadi gak semua dari brosur yang kita dapatkan kita buka dengan Dan kita baca dengan detail gitu ya Karena apa? Karena kita hanya membaca yang kira-kira headline yang bagus yang menarik bagi kita Itulah gambaran sekilas dari pentingnya kita mempelajari headline Jadi kadang-kadang sebuah iklan itu tidak perlu copywriting yang begitu panjang lebar Tidak perlu kata-kata yang banyak Tapi cukup dengan satu headline doang gitu ya Misalnya kita iklan di Facebook Produknya fashion Itu bisa menggunakan iklan yang hanya menggunakan headline saja Gak perlu kita bahas secara detail Ini bahannya dari ini Kemudian cara membuatnya itu kayak gini Gak perlu kayak gitu Tapi cukup dengan judul aja itu sudah Bisa mewakili ya Bisa mewakili menarik Itulah pentingnya kita bikin headline seperti itu Nah, Pak Arief kita seringkali melihat headline-headline yang menarik di beberapa media masa Atau di media online Itu kira-kira untuk bisa membuat headline yang baik itu Syarat-syarat yang pertama harus dimiliki itu apa? Yang pasti membikin headline Atau copywriting seperti yang sudah kita bahas sebelumnya Itu bukan ilmu yang bawaan Bukan karena kita itu kreatif banget gitu Enggak, sebenarnya copywriting itu bisa dipelajari Termasuk membuat headline seperti itu Jadi, membuat headline itu ada polanya Dan kalau kita misalnya sekarang tidak pernah menulis Tidak pernah membuat iklan yang bagus Itu cukup kita mempelajari pola-pola dari headline Makanya pada hari ini kita akan membahas lebih detail Ya mungkin kalau waktunya tidak cukup kita akan bahas di pertemuan selanjutnya Kemudian, sebenarnya kalau kita perhatikan Yang di beberapa media yang kita amati Iklan-iklan kita itu kan ada yang misalnya di TV Ada yang di radio Ada yang di brosur Ada yang di email Ada yang di koran, macam dan sebagainya Posisi mereka itu dimana? Dari sisi headline dimana posisinya gitu ya Jadi, coba kita amati misalnya kita iklan di media-media yang di print Posisi di cetak gitu ya Katalog misalnya, headline-nya posisinya dimana? Pasti di depan gitu Di depan atau di atas gitu ya Kalau misalnya brosurnya itu beberapa halaman di atas Kemudian, kalau misalnya di website Posisi headline-nya dimana? Di atas misalnya Di halaman utama Atau misalnya kalau Di branda Atau misalnya kalau kita Mempresentasi dengan sebuah produk Biasanya headline-nya posisinya di atas Lalu kalau misalnya kita membuat iklan berbentuk video Yang dimaksud headline itu biasanya dimana? Ya tentu di Kalau misalnya kita posting di YouTube Berarti headline kita posisinya adalah judul dari video itu Jadi kalau kita kadang search materi tertentu di YouTube Ada beberapa pilihan Kadang kita nggak memilih yang pertama Karena headline-nya jelek gitu ya Kita kadang-kadang memilih yang kelima Karena headline-nya menarik sekali gitu ya Akhirnya kita klik Nah, demikian juga misalnya dari sisi SEO Kita mencari informasi di Google Walaupun posisi website kita itu pertama di urutan pencarian Google Itu belum tentu di klik Karena boleh jadi headline kita jelek Tapi kalau posisi kita misalnya di tengah Tapi headline kita bagus Menarik perhatian Kemudian membuat kita penasaran Maka pembaca itu akan ngeklik yang headline-nya bagus Nah itulah pentingnya headline Lalu kemudian di email misalnya Seperti yang saya katakan tadi Kalau misalnya kita menggunakan email marketing Jadi kita mempromosikan produk-produk kita itu menggunakan email Maka headline itu memegang peran kunci Jadi kalau isi email-nya sangat bagus sekali Dan kita sudah berusaha keras untuk membuat email yang menarik sekali gitu ya Tapi kita melupakan headline-nya Itu orang nggak ngeklik juga ya dibuka gitu ya Maka sebelum kita belajar copywriting yang lain Maka kita harus belajar menggunakan headline-nya tadi Itu di email Kemudian di Facebook seperti tadi Jadi Coba lihat amati Yang paling kita Yang mungkin Anda perlu jadikan langganan itu Misalnya suara kabar ini Suara kabar kayaknya sudah banyak yang menggunakan copywriter profesional Jadi Bisa membuat judul-judul Dan bisa nge-share di Facebook Yang itu membuat kita penasaran Misalnya ada Ada Artikel yang di-share dengan judul Misalnya Tujuh langkah Meningkatkan penghasilan Yang nomor tujuh ini Mengejutkan Pasti orang tertarik penasaran seperti itu Dan banyak sekali Headline-headline yang lain bisa Anda contoh di suara kabar Itu sebenarnya tinggal mengganti dengan produk Anda saja Itu sebenarnya mereka sudah ngerti copywriting gitu ya Jadi Kita Sangat penasaran sehingga mengklik berita itu Maka kalau Misalnya Media-media itu tidak menggunakan copywriting Walaupun Apa Tulisannya bagus Beritanya bagus Ya akhirnya tidak ada yang baca Jadi Media-media yang menggunakan Apa Wartawannya diajarin Atau Yang posting itu diajarin copywriting Membuat judul yang menarik itu Pengunjungnya Insya Allah Pasti Lebih besar Nah Pak Alif Kita seringkali melihat headline ini Bisa menarik perhatian Apakah memang disitu Memang ada ilmu-ilmu trik-trik khusus Atau memang Kita bisa mempelajari Dengan melalui surat kabar Atau mungkin Website-website yang terkenal seperti itu Ya Jadi sebenarnya Headline itu ada polanya Yang insya Allah akan kita pelajari Ada banyak Ada poluan jenis headline Headline Yang itu bisa kita tinggal Apa Semacam template itu Kita bisa ganti dengan produk kita Tapi kita menyesuaikan dengan produk kita Sehingga Diperlukan mungkin sedikit kreativitas Dan sedikit kita berpikir Jadi tidak bisa spontan Kita langsung bisa bikin headline Tapi kita harus berpikir Maka di episode sebelumnya Sebelum kita bikin copywriting Kita harus mengetahui siapa customer kita Sehingga Dalam membuat headline Kita bisa menyesuaikan headline kita itu Dengan kebutuhan customer Dengan apa yang dibikirkan customer Dengan apa yang ditakuti customer Dengan apa yang benar-benar diinginkan customer Dari produk kita itu Jadi tidak sekedar kita Apa Membuat headline berdasarkan produk kita Atau berdasarkan misalnya Fitur yang ada di produk kita Atau berdasarkan benefit Tapi kita berusaha untuk bikin headline Yang itu menyentuh nilai-nilai emosi Dari customer kita Maka kita harus mengetahui ini Mengetahui apa Profile dari customer itu Sebelum kita bikin headline Nah Ada ungkapan yang menarik dari David Ogilvy David Ogilvy ini adalah seorang yang Yang populer ya di kalangan Periklanan Jadi dia disebut Bapak Periklanan Dia menyebutkan bahwa Headline itu adalah elemen paling penting di iklan Headline akan memberikan keputusan pembaca Melanjutkan membaca atau tidak Jadi kalau kita tidak belajar headline Sebagus apapun tulisan anda Sebagus apapun copywriting anda Itu akan sia-sia karena tidak menarik dibaca Selain kita sendiri Tidak menarik juga seperti itu Tidak menarik Tidak menarik Baik menarik sekali perbunyian kita pada hari ini Pemirsa Niaga TV Namun kita harus break terlebih dahulu Jangan kemana-mana tetap di UKM Go Online Baik pemirsa Niaga TV kembali lagi di UKM Go Online Pak Kita seringkali mengetahui betapa pentingnya headline Marketing atau dan juga pemasaran seperti itu Nah disini terlihat ada 4 fungsi headline Nah kira-kira bisa dijelaskan tidak? Ya jadi headline itu seperti yang sudah dijelaskan di segmen yang pertama itu bahwa Satu fungsinya adalah get attention atau menarik perhatian Jadi maksudnya adalah headline itu akan menarik perhatian bagi yang membacanya, melihatnya atau mendengarnya Jadi ingat bahwa headline itu berfungsi di media yang kita baca, media yang kita lihat di video, media yang kita dengar di radio atau di audio gitu ya Jadi fungsi headline adalah menarik perhatian dari audiens Maka kita harus menggunakan bahasa-bahasa yang bisa menarik perhatian sesuai dengan audiens kita Misalnya kita contohkan kita jualan produk menurunkan berat badan Kita bikin headline yang menarik kira-kira apa? Misalnya begini, cara menurunkan berat badan sebanyak 50 kg hanya dalam waktu berapa? Dalam waktu 1 bulan Satu bulan, wah berarti sehari sekilo lebih gitu, itu luar biasa Jadi pasti ibu-ibu tertarik Dan juga bapak-bapak gitu ya Seperti itu, jadi menarik perhatian Kalau headline kita datar-datar aja, itu belum memenuhi fungsi dari sebuah headline yang fungsinya adalah menarik perhatian Kemudian yang kedua adalah select audience Select audience, itu menyeleksi audience atau pembaca atau pemirsa Jadi, kan kita bisnis itu ada target marketnya ya Kita harus mengetahui target market kita siapa Pembaca kita, pembaca iklan kita itu targetnya kepada siapa Nah, kita kan harus menyeleksi Yang membaca iklan ini, gak semua orang Gak penting misalnya iklan kita itu segmen pasarnya adalah orang dewasa Nah, tiba-tiba dibaca oleh anak-anak Atau dibaca oleh pemuda atau remaja Nah, itu kita berusaha menyeleksi Misalnya dengan headline Kalau berdasarkan umur misalnya seorang pebisnis Target marketnya adalah seorang pebisnis dengan umur kira-kira 25-40 Nah, sementara misalnya katakanlah saya punya acara workshop gitu ya Saya mau iklan di Facebook misalnya Berarti saya menggunakan iklan dengan konsep menyeleksi audiens Misalnya anda pebisnis umur 25-40 yang ingin meningkatkan bisnis Nah, itu berarti headline yang sudah menyeleksi Menyeleksi Jadi yang di luar umur itu bukan target audiens kita Gak akan baca Paling di-scroll aja gitu ya Nah, seperti itu contohnya Atau misalnya kita menyeleksi berdasarkan kebutuhan dari customer Misalnya kita men-target market adalah orang-orang yang kelas ekonomi menengah ke bawah Dimana mereka itu sangat sensitif dengan kenaikan harga listrik misalnya Nah, kita membuat headline misalnya Anda merasa keberatan dengan harga tagihan listrik sekarang ini Atau tagihan listrik anda membengkak dan gak terkendali Pertanyaan gitu ya Nah, itu menarik bagi orang-orang yang memang menjadi target market kita Seperti itu Jadi menyeleksi audiens Tentu orang-orang kaya itu gak terlalu terpengaruh dengan tagihan listrik gitu ya Dia akan cuek jadi gak akan beli Misalnya tadi produknya misalnya penghemat listrik gitu ya Jadi kita berusaha untuk menyeleksi audiens dengan menggunakan headline yang tepat Nah, disini untuk select audiens memang ini kita harus menyeleksi berdasarkan kebutuhan Atau memang dari segi usia tergantung dari marketnya atau produknya Bisa dikembangkan macam-macam Bisa kita menyeleksi berdasarkan kebutuhan Berdasarkan kebiasaan orang Jadi misalnya anda suka Anda suka misalnya Traveling Nah, berarti kan yang membaca itu yang menarik adalah orang yang suka traveling gitu kan Jadi sudah menyeleksi Yang gak suka traveling pasti gak akan membaca Kita sudah menyeleksi Jadi gak semua orang ini target market kita Maka kita kadang-kadang bisa menggunakan headline yang tipenya menyeleksi gitu ya Berarti headline ini harus dibatasi konsumsinya untuk siapa saja seperti itu Ya yang pasti demikian Tapi jangan lupa bahwa headline itu ada banyak jenisnya gitu ya Kita bisa memvariasikan Gak melulu kalau kita itu menggunakan model yang menyeleksi tadi Kita bisa menggunakan macam-macam nanti akan dijelaskan tipe jenis-jenis headline yang bisa kita gunakan Yang itu kita bisa variasikan Bisa kita kombinasikan dan bisa kita coba-coba Misalnya bisnis kita itu tentang Tadi apa Alat hemat listrik Itu kita bisa menggunakan macam-macam Gak cuma Tipe yang seleksi tadi Bisa macam-macam nanti kan kita pelajari gitu ya Kemudian yang ketiga fungsi dari headline tadi adalah Deriver a complete message Jadi menyampaikan Pesan yang complete Nah ini berdasarkan dari apa yang disampaikan oleh David Ogilvy tadi ya Bapak Peringkalanan Dia menyampaikan bahwa 4 dari 5 orang itu hanya baca headline doang Tadi seperti yang saya sampaikan di awal Orang baca koran itu kadang-kadang dibaca headline-nya doang gitu ya Dia sudah paham dari headline itu Sisanya cuma 1 orang itu membaca sampai complete Nah jangan sampai kita kehilangan yang 4 orang tadi Karena headline kita gak complete gitu Nah karena itu kita membuat headline yang itu lumayan complete Jadi orang sudah paham ketika membaca headline doang Gak harus baca semua copywriting gitu ya Nah misalnya begini Jadi ini iklannya century 21 Dia menggunakan headline semacam ini Cukup dengan itu sudah paham Ini sudah complete Makanya kalau kita menggunakan headline yang jenisnya complete ini Kita mencantumkan brand kita Jadi kadang-kadang orang kan males baca iklan kita seutuhnya Jadi kita harus mencantumkan brand kita di headline itu Demikian juga keunggulan utama dari produk kita di headline itu Sehingga orang ketika membaca headline kita sudah cukup Karena tipe orang itu cepat-cepat gitu ya Iya pengen cepat-cepat Jadi kita berharap sebenarnya mereka baca semuanya Cuma karena tipe orang itu cepat-cepat bacanya Maka kita berusaha untuk menampilkan headline yang cukup complete gitu ya Seperti itu Itu fungsi yang ketiga dari headline Kemudian yang keempat Itu draw the reader into the body copy Jadi membawa pembaca itu ke body copy Jadi ke kontennya Oh jadi tanpa dia harus membaca banyak Dia bisa mengetahui konten yang kita tawarkan seperti itu Ya jadi gini maksudnya Adalah ketika membaca headline Maka dari membaca headline itu dia penasaran Penasaran dia pengen baca selanjutnya Jadi headline itu pemancing aja Supaya orang itu ingin baca selanjutnya Selanjutnya Seperti itu Jadi membawa pembaca itu Supaya membaca lebih detail dari headline Seperti itu Dipahami ya misalnya begini Alternatif pengganti operasi plastik hanya 100 ribu Kan menarik gitu orang Bagi ibu-ibu di rumah ada iklan misalnya gini Hanya 100 ribu anda tidak perlu operasi plastik Hanya 100 ribu anda tampil cantik Tanpa operasi plastik Itu kan menarik gitu kan Jadi ibu-ibu saya yakin 90% akan membaca yang bawahnya gitu Enggak mungkin cuma skip Sekip itu berarti sudah mungkin usia lanjut Kalau usia-usia masih produktif Itu saya yakin ingin tampil menarik di suami Cuma 100 ribu Nah ini apa produknya Ya nanti mungkin orang jualan apa Pemutih Pemutih Penurunan berat badan dan sebagian produk kecantikan gitu ya Nah seperti itu Jadi ada 4 fungsi headline Yang pertama adalah get attention atau menarik perhatian Yang kedua adalah select audien atau menyeleksi audien Kemudian yang ketiga adalah deliver a complete message Jadi menyampaikan headline secara complete supaya kita menyediakan konten bagi orang-orang yang sibuk gitu ya Jadi cukup baca headline sudah jelas gitu ya Mungkin dari sisi brand awareness itu bisa bagus seperti itu Kemudian yang keempat adalah fungsinya adalah membawa pembaca itu supaya membaca lebih detail dari body copy kita Oke selanjutnya kita akan membicarakan tentang tipe-tipe dasar dari headline Jadi seperti pertanyaan yang Hamza sampaikan tadi bahwa Membuat headline yang menarik itu seperti apa caranya gitu ya Kita gak usah ngarang-ngarang sendiri ya Kecuali kita memang apa Mudah pintar seperti itu Pak Kita memang apa Punya waktu banyak kemudian kita bisa mau berkreasi dan sebagainya kita terserah seperti itu Tapi sebenarnya headline itu sudah ada pakemnya Sudah ada tipe-tipe yang kita tinggal mempelajarinya dan kita tinggal menerapkannya di bisnis kita Ada banyak headline itu jangan khawatir jadi gak cuma satu aja Jadi dan itu bisa terapkan di semua bisnis Nah yang pertama kita langsung ke tipe-tipe headline Yang pertama adalah direct headline Direct itu kan langsung ya Direct headline berarti adalah headline yang to the point Langsung kemudian tanpa ada yang disembunyikan Jadi ketika orang melihat itu sudah tahu Maksudnya kayak gini itu gak perlu Gak ada penasaran yang berlebih kemudian apa sih maksudnya gitu Nah misalnya gini Kita jual madu nih Jual madu kemudian kita mau diskon 30% Nah kita bikin headline Madu murni asli Diskon 30% Itu kan sudah jelas ya Orang sudah paham semua Misalnya lagi Ini kita jualan Apa contohnya Biasanya mungkin jual Alat apa penurun badan seperti itu Atau Alat olahraga seperti itu pak Ya misalnya kita bisa jual alat olahraga Misalnya kita bikin headline Yang modelnya direct itu berarti ya Hot sale 50% Diskon untuk hari ini saja Nah itu berarti kan direct langsung Orang paham Apa Hari ini ada diskon Sebesar 50% Produknya adalah alat Kesehatan Alat olahraga Pak Arief Untuk direct headline sendiri Ini Bisa ditentukan ke semua produk Atau hanya produk-produk tertentu Bisa Ini malah gampang Ini headline yang sangat mudah Yang bisa diterapkan di semua Semua Bisnis Karena mudahnya tutupain langsung gitu ya Tutupain langsung Jadi Semua orang bisa melakukan Kan jelas gitu ya Produk apapun kalau dibikin jelas itu Gampang dibikinnya Jadi tinggal diskon berapa dan sebagainya Seperti itu Atau Enggak harus menggunakan kata diskon ya Misalnya Apa kira-kira yang jelas itu Seperti Seperti Memang Langsung Kayak tadi Dengan 100 ribu Anda bisa langsung Menurunkan berat badan Seperti itu Ya seperti itu Ini bener-bener jelas Jadi Anda di rumah bisa mempraktekan Untuk yang pertama ini Yang menurut saya paling simpel Yang penting Kata-katanya itu jelas Gak mengandung makna ganda Jadi orang sudah mengetahui seperti itu Baik Selain menarik Pemirsa Niaga TV Permintaan kita pada hari ini Namun kita harus beritahu Terlebih dahulu Jangan kemana-mana tetap di Niaga TV Baik Pemirsa Niaga TV Kembali lagi di UKM Go Online Bersama Bapak Alarif Baik Pak Alarif Di segmen sebelumnya Kita sudah membahas mengenai Direct Headline Atau Headline secara langsung Atau to the point Nah Pak Untuk Direct Headline ini Apakah bisa digunakan Untuk secara keseluruhan produk Atau hanya produk-produk Tertentu saja Seperti itu Pak Ya Sebenarnya Headline ini Bisa digunakan Digunakan semua produk gitu ya Jadi apa saja produk Anda Itu bisa menggunakan Direct Headline ini Karena ini Headline yang paling mudah Karena Gak perlu banyak kreativitas Karena ini kan Direct jadi langsung Untuk point ini bisa kita Berhubungan dengan siapa Lebih mudah bagi teman-teman di rumah Untuk membuat Headline Yang jenisnya Direct Kemudian yang Kita Benar Yang kedua adalah Indirect Headline Ini kebalikan dari Direct Headline Indirect itu berarti tidak Langsung Tidak to the point gitu ya Ini Headline yang Itu Membuat penasaran Oke Bagi yang membacanya Bagi yang melihatnya Bagi yang penasaran Misalnya gini Anda akan disayang suami Hanya dengan 50 ribu Oke Jadi Penasaran Caranya gimana Caranya gimana Nah Kalau ada pertanyaan seperti itu Dia akan membaca Bagaimana caranya Seperti itu Jadi mungkin disini Tidak menyebutkan produknya secara langsung atau apa Penasaran Sehingga memang Disitu Konsumen akan Lebih Penasaran Sehingga membaca semua artikelnya Seperti itu Ya seperti itu tujuannya Ini Headline yang Menurut kita Menurut Apa Saya ini sangat menarik Karena Ketika kita Kita bayangkan Ketika kita Misalnya Selalu kena iklan Oke Dengan kata-kata yang sama Kan bosen juga Bosen juga Maka Kita bisa menggunakan Headline yang tipe-nya lain Yang bikin penasaran Kalau misalnya Kita jualan madu tadi Dengan Headline yang madu murni asli Diskon 30% Mululuh sampai setahun Kan bosen juga kan Jadi kalau Kita diiklankan Juga gak ngeklik gitu ya Misalnya kita iklan Di internet Tapi kalau kita Mengganti headlannya Dengan Kata-kata yang Bikin penasaran Tanpa menyebutkan Produknya Itu akhirnya Jadi ngeklik juga Walaupun isinya sama gitu kan Isinya sama Tapi lama-lama orang Orang kalau selalu diiklankan Dan selalu membaca produk kita Walaupun Kadang-kadang jengkel Tapi lama-lama orang itu Akan beli juga gitu ya Atau minimum Dia bisa mereferensikan Kepada orang lain Karena sudah ter Ter Ini Ter cuci Dicu otak Dicu otak Ya seperti itu Sehingga Kalau Kita Ada orang bertanya Beli madu dimana Langsung menunjukkan Yang sering iklan gitu Seperti itu Nah kita lanjutkan Yang ketiga Adalah Headline yang Tipenya adalah News Berita Nah Berita itu Bisa kita ketika Melaunching sebuah produk Atau kita Ada produk upgrade Misalnya kita produk software gitu ya Kita bisa membuat berita Telah di upgrade softwarenya gitu ya Atau berita-berita yang berkaitan dengan bisnis kita Itu bisa jadi copywriting Bisa kita publikasikan dan Headline-nya Bentuknya Berita Misalnya Ini Kita punya Produk baru Tentang Pemutih wajah Kita bikin headline yang bentuknya News Produk baru gitu ya Headline-nya adalah Akhirnya ditemukan rahasia memutihkan wajah Hanya dalam 3 hari Jadi disini bentuk kalimatnya memang yang wow gitu Pak ya Maksudnya memang Akan membuat menarik seperti itu Yang pertama Yang pertama jelas Kita menginformasikan berita Kan ditemukan nih Ditemukan produk baru Atau Telah launching Produk baru Yang bla 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 Nah bla 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 ini harus menarik gitu kan Biar Gak sekedar informasi berita Kayak berita Kayak berita biasa gitu Tapi ini berita yang Fungsinya kita menjual Sebelumnya memang tidak ada Ya gini Ada Makanya Ini bisa anda coba Kalau anda misalnya punya produk baru Ya gunakan berita yang tipenya news Setelah Ditemukan produk baru Atau telah Telah apa Telah Tempat Makan Ya bisa seperti itulah Nanti Anda dirumah bisa memikirkan produk anda sendiri Sesuai dengan target market anda Kemudian yang keempat Houto Headline Ini yang paling populer Dan paling powerful menurut saya Dibanding dengan yang lain Dan menurut saya Membuatnya mudah juga Houto itu kan bagaimana caranya Jadi kita membuat headline Yang itu Ada kata-katanya Cara Atau langkah Kiat seperti itu pak ya Bagaimana cara Bagaimana langkah Bagaimana kiat Dan sebagainya Saya yakin semua produk bisa digitukan Atau misalnya Bagaimana kalau tidak langsung terdapatkan produk kita Bikin artikel Yang itu Headline nya itu Dibuat Menggunakan foto Ya Mengedukasi Tapi di akhir-akhir tulisan Kita menginformasikan produk kita Jadi Headline yang kita bahas disini Bukan hanya langsung menjual Atau hard selling gitu ya Bisa soft selling Soft selling itu menjual produk Dengan cara yang lebih halus Tidak langsung Saya jualan ini Saya jualan ini Tidak seperti itu Tapi kita misalnya Membuat artikel Atau video Atau tutorial Itu Di akhirnya kita Kasih produk kita Oke Seperti itu Jadi Ini Houto Headline Nah misalnya gini Cara tampil elegan Dan berwibawa Bermodal 100.000 Ini kira-kira produk apa ini Jarang sekali mungkin ya Nah produknya bisa misalnya Baju muslim Atau Baju muslimah gitu ya Kita bisa menggunakan semacam ini Misalnya Cara tampil Tips-tipsnya gitu Pak Cara-caranya seperti itu Atau kalau misalnya produknya Semacam baju Bisa langsung tutup Poin gitu Kalau misalnya produknya yang lain Itu mungkin penjelasan-penjelasan lainnya Bisa kita bikinkan semacam artikel Kemudian di akhir artikel itu Kita Arahkan Atau salah satu artikel itu Kita Arahkan ke produk kita Misalnya 10 langkah tampil menarik Di hadapan suami Langkah yang ke sembilan adalah Membeli produk kita Atau langkah ke sembilan adalah Memutihkan wajah Nah itu Salah satunya mungkin produk kita bisa diminta Dimasukkan disitu Shop selling gitu ya Nah Hoto Headline ini Ini Ada yang menyebut sebagai magic advertising ya Magic advertising ya Karena Dengan menggunakan ini Ini Iklan kita akan Powerful Jadi isinya disitu Bisa promise Atau Janji Kemudian Atau saran Lalu Bisa juga Isinya adalah Solusi dari problem Dari customer Misalnya kita jualan Penurun berat badan lagi Solusinya bagi customer adalah Menurun berat badan Ya kan Kita bikin netline Yang isinya solusi Menurutkan berat badan Berarti Dengan menggunakan kata Bagaimana cara ini ya Menurutkan berat badan Tanpa harus olahraga Seperti itu Ya seperti itu Luar biasa Pak Abzah Bisa ini Bisa dipraktekan Bisa dipraktekan Bisa dipraktekan Bisa dipraktekan Untuk produk-produknya sendiri Tidak harus Mengikuti kita Makanya kita Setelah Acara ini Ada baiknya teman-teman di rumah Untuk mempraktekan Apa yang kita sampaikan Kalau misalnya Masih bingung Bisa diulang lagi videonya gitu ya Kemudian yang kelima Yang kelima ini Question Headline Question itu Bertanya Headline yang menggunakan Kata tanya Coba sekarang Mulai diamati Di sekeliling kita Di Facebook Di mana-mana lah Iklan-iklan Yang menggunakan Tanda tanya Itulah menggunakan Teknik ini Ini bisa anda tiru Jadi Pertanyaan itu Adalah pertanyaan Yang Membuat penasaran Pembaca Penasaran itu Jawabannya apa yang pertanyaan itu Kemudian Supaya Membuat penasaran ke Kalau kita membaca Maka Kita harus menggali Informasi dari Audien kita itu Atau pembaca itu Atau target market kita Sebenarnya yang Membuat mereka Penasaran Membuat menarik Membuat mereka itu Tertarik Itu apa Baru kita bisa Membuat pertanyaan Yang Membuat dia itu penasaran Nah Misalnya 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 Saya jualan produk Apa kira-kira Reseller Misalnya Saya punya produk Dan saya mencari reseller Untuk dropship Misalnya Nah Saya akan bikin headline Yang betulnya pertanyaan Misalnya gini Apakah anda mau Tambahan penghasilan 5 juta Per bulan Tanpa harus keluar rumah Yang membaca Saya yakin Penasaran Apa Caranya apa kok Besar banget 5 juta Tanpa harus keluar rumah Dia pendapatkan 5 juta Di rumah muslimah-muslimah Pasti pengen ini Ngapain Harus keluar rumah Kalau di rumah 5 juta Bisa dapat Menarik Pasti Akan banyak yang Dia akan membaca Akan membaca Ini Kita disini Di question headline Kita memposisikan diri Sebagai orang yang Yang ingin Mendapatkan Betul Jadi kita Dalam membuat iklan Itu mindsetnya adalah Kita menggunakan Kita seolah-olah itu Berperan Atau seolah-olah diri kita Itu adalah mereka Bagaimana Kita harus menjiwai Seperti mereka Seperti apa Maka kita harus mengetahui Kondisi psikologis Dari Pembaca Yang akan kita target Seperti itu Baik Menarik sekali Perbincangan kita pada hari ini Masih banyak sekali Perbincangan Yang akan kita Tampilkan Pada segmen-segmen selanjutnya Namun kita harus Balik terlebih dahulu Jangan kemana-mana Tetap di UKM Go Online Baik Pemirsa Niaga TV Kembali lagi Di UKM Go Online Bersama Bapak Alarif Nah Pak Tadi kita sudah membahas Banyak mengenai Beberapa tipe Nah salah satu tipe Yang akan kita bahas Pada segmen kali ini Yaitu Common Headline Atau Headline yang menunjukkan Kata Perintah Mengenai Common Headline Dari kata Perintah tersebut Yang sebelumnya kita bahas Tentang Question Headline Yang itu kalimatnya Pertanyaan gitu ya Nah ini hampir mirip Ini kalimatnya Adalah kalimat Perintah Kalimat Perintah Supaya Pembacanya itu Melakukan action Melakukan action Jadi misalnya Disini kita contohkan Produk kita misalnya Tabungan 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 Atau Apa namanya Sekolah misalnya Sekolah Maka Kita bisa bikin deadline Seperti ini Investasilah Untuk masa depan anak anda Mulai hari ini Jadi investasilah Untuk masa depan anak anda Mulai hari ini Berupa pendidikan Atau edukasi Seperti itu Nah itu baru dia akan membaca Kalimat kalimat berikutnya kan Sesuai dengan copywriting kita Lalu misalnya Kita Kasih contoh yang lain Produknya Penurunan berat badan tadi Kita bikin kalimat perintah Misalnya Turunkan berat badan anda Mulai hari ini Dengan cara yang mudah Nah itu kalimat perintah juga kan Turunkan berat badan anda Jadi memang Karena berat badan itu Memiliki dampak negatif Kepada tubuh kita Jadi disini Dengan Kalimat perintah tersebut Akan membuat dia Semakin Termotivasi Untuk menurunkan berat badan Itu bisa Kita variasikan Macem-macem ya Anda bisa mulai Memikirkan Produk anda itu Bisa gak Kita jadikan headline Dengan kalimat Atau tipe headline Yang bentuknya Headline Comment headlannya Perintah Kemudian yang ke tujuh Reason why Reason why headline Jadi Reason why headline ini Menjelaskan Alasan mengapa Reason Reason itu kan alasan Alasan mengapa Ini bisa langsung Tentu poin berhubungan Dengan produk Atau kita bikin artikel Yang isinya Alasan mengapa Misal begini Tujuh alasan mengapa Anda harus menggunakan produk A Dalam lima hari ke depan Misalnya produknya Penurun berat badan gitu ya Tujuh alasan mengapa Anda harus menggunakan produk Penurun berat badan Saya Merk saya gitu ya Dalam lima hari ke depan Oke Jadi alasan mengapa Atau bisa kita bikin headline Yang langsung Tentu poin dengan produknya Tadi Atau misalnya tadi Atau kita bikin headline Yang berhubungan Yang Bikin headline Berupa artikel Yang itu kita kaitkan Dengan produk kita Jadi misalnya Tujuh alasan Mengapa Anda harus menurutkan Berat badan mulai hari ini Oke Jadi tanpa menyebut Produk kita gitu ya Kita bikin artikel Tujuh jenis alasan Lalu mungkin salah satunya itu Kita bikin Seolah-olah produk kita itu Menjadi solusi Seperti itu Jadi Headline macam-macam Tadi sudah kita sebutkan Ada tujuh poin Yang kedelapan adalah Testimonial Headline Testimonial Headline Kita punya customer Maka sebaiknya Customer itu Kita mintai testimonial Oke Nah Testimonial yang kita dapatkan Dari customer Itu kita gunakan sebagai Headline kita Testimonial itu adalah Kesan positif dari customer Setelah menggunakan Produk kita Oke Ini sering rame di televisi Televisi seperti itu Ya Jadi apa Testimonial ini memang Sangat-sangat menarik sekali Untuk kita Untuk mengetahui Seberapa besar Keuntungan dari produk-produk kita Dan manfaat dari produk-produk kita Ya Apa Testimonial itu sangat powerful Karena itu merupakan bukti ya Bukti dari produk kita itu sudah digunakan Jadi semacam social proof Di bukti sosial Bahwa produk kita itu ternyata Bagus Dan Yang mengatakan demikian bukan saya Gitu ya Kalau yang mengatakan demikian saya Saya penjualnya gitu kan Tapi yang mengatakan yang sudah pakai gitu Bagus gitu Maka itu sangat powerful Ketika kita sudah menggunakan Testimonial untuk Headline Maka Lebih mudah Dari customer itu Untuk Yakin gitu ya Dibanding kalau kita ngomong Atau membagus-baguskan sendiri Produk kita Nah Kalau kita sudah mendapatkan Testimonial dari customer Kemarin kesan positif Jangan kesan negatifnya Gak mungkin kita pakai Kesan negatifnya Kesan positifnya Kita ambil Quotenya Dan kita jadikan Headline Jadi ini yang berbicara customer Kita tidak merubah Kalimatnya Cuma kita memilih Kalimatnya yang bagus Yang mana Atau kalau perlu Kita kasih kalimatnya Kita ajari kalimatnya Tapi minta persetujuan dia Yang pasti adalah Yang ini dari sudut pandang customer Yang berbicara itu customer Kita ambil kalimatnya yang dia Ungkapkan disitu Kemudian kita jadikan Headline Headline Itu sangat menarik Misalnya Contohnya adalah Saya berhasil mendapatkan uang tambahan 7 juta perbulan Setelah menjadi reseller produk A Saya jualan produk tertentu Yang saya nyari reseller Nah reseller saya itu bilang Seperti itu Nah itu saya dokumentasikan Saya jadikan Headline Di setiap publikasi Publikasi Yang saya buat Nah itu sangat powerful nanti Itu namanya Testimonial Headline Testimonial Headline Testimonial ini Bisa kita Jadikan Apa namanya Iklan di media Cetak Atau kita Atau kita Jadikan iklan Di media Elektronik Atau kita jadikan iklan Di video kita Atau di audio Jadi ini luar biasa Kemudian Yang ke Sembilan Adalah Guaranti Headline Jadi Headline yang bentuknya itu Garansi Kan customer itu Akan Takut Dengan resiko ya Kalau kita Menawarkan sebuah produk Kepada customer kita Mereka sebenarnya itu Ada barier Apalagi Produk kita itu baru Maka Untuk Menghilangkan Kekhawatiran Dari customer itu Kita harus Menjanjikan sesuatu Target seperti itu Menjanjikan sesuatu Menggaransi sesuatu Sehingga Hambatan dari customer Untuk beli produk itu Hilang Nah itu kita Ungkapkan Dalam bentuk Headline Jadi Headline itu Biasanya ada kata garansi Ada Ada kata-kata Dijamin Dijamin Atau ungkapan-ungkapan lainnya Menunjukkan bahwa customer itu Tidak ada resiko Untuk beli produk kita Di Headline itu Nah misalnya gini Saya ajari anda Bahasa Inggris Sampai mahir berbicara Dan jika anda mau Maksudnya jika anda itu Belum bisa bicara Bahasa Inggris Anda bebas mengulang Kelas saya secara gratis Selamanya Nah ini kan powerful Itu Menggaransi bahwa Anda itu tidak akan beresiko Anda saya garansi Anda itu bisa Berbahasa Inggris Kemudian kalau tidak bisa Ya anda bisa ikut selamanya Ikut khusus gratis selamanya Tidak usah bayar Nah itu Kata-kata yang powerful Seperti kalau kita lihat Di beberapa tempat makan itu Tidak Apa Jika memang tidak enak Uang bisa kembali Seperti itu 100% Mak Makanya untuk yang Copywriting ini Kalau bisa kita mengetahui Hukum-hukumnya Boleh nggak kita menggunakan Copywriting jenisnya seperti itu Dengan meng-cover Berbagai itu Sebenarnya kerugian kita Sebenarnya Misalnya ada Supermarket yang mengatakan Misalnya Kalau harga Ini Apa namanya Ada yang lebih menandingi murahnya gitu ya Saya kebalikan Dua kali lipat Tiga kali lipat Nah itu dari agama Boleh nggak Nanti silahkan Anda tanyakan ke Ustadz Erwandi Seperti itu Tapi intinya adalah Kita membuat headline yang mengurangi Bahkan menghilangkan Resiko-resiko Dari customer kita Misalnya Resikonya Kadang-kadang Kalau saya jual mesin itu Biasanya resikonya adalah garansi Garansi Maka Headline saya harus Bisa meng-cover itu Jadi Bisa mengurangi Ketakutan Mengurangi ketakutan Menggaransi dia Menggaransi kekhawatirannya itu Itu kita nyari ide-ide yang berkaitan dengan Penjaminan garansi Seperti itu Nah Berikutnya adalah Problem Headline Problem Headline Problem Headline itu Berisi Tentang Problem yang dihadapi oleh Seorang customer Jadi customer kita itu Sebenarnya adalah orang-orang yang punya masalah Oke Dan kita adalah pemberi solusinya Maka Kita Menggunakan Problem mereka itu Sebagai Headline Misalnya begini Ini produknya adalah Pokemat listrik lagi gitu ya Anda frustasi Tagian listrik yang terus membengkak Tak terkendali Perkenalkan Alat penghemat listrik yang akan menghemat Tagian Anda 50% Garansi Garansi Tagian itu bisa menurun Nah itu kan problem dari mereka Nah kita memberi solusinya Nah coba sekarang bikin Anda Headline yang jenisnya problem Yang itu dihadapi customer Anda sesuai dengan produk Anda Itu insya Allah Semua produk bisa Karena pada dasarnya Produk kita itu apapun bentuknya adalah solusi terhadap problem Jadi ini Headline yang bisa digunakan semua produk Kita tinggal mencari problemnya apa sebenarnya Jangan sampai Anda jual produk nggak tahu problemnya Ini bahaya Ini dropship doang Dropship aja nggak tahu problemnya Jadi akhirnya Copy ratingnya Copy paste Punya orang aja gitu Kurang aktif juga Kurang efektif Nah seperti itu Jadi kita harus mengetahui produk kita menguasainya Customer kita siapa dan sebagainya Baik Alif tidak terasa Saat ini kita sudah berada di punjung acara Namun kita akan kembali lagi tentunya di minggu depan Sebelum kita tutup Alif Kita ingin mengetahui closing statement dari program acara kita pada hari ini Ya Terus saya sampaikan bahwa Headline itu merupakan bagian yang sangat penting Bagi copy rating Sehingga kalau kita menguasai ini Maka kita menguasai iklan Maka saya menyarankan kepada Anda semua untuk mengikuti acara kami berikutnya Karena pembahasan tentang Headline ini belum selesai Masih ada poin-poin Jadi ada puluhan bentuk Headline Dan ini menjadi fokus kita di copy rating Kalau Anda menguasai ini Insya Allah kita akan menguasai copy ratingnya Karena pada dasarnya Headline ini sebenarnya kemampuan kita untuk mengetahui audien kita itu siapa Kemudian kita bisa bikin Headline yang itu bisa menyentuh perasaan mereka Lalu kita bisa mengaitkan dengan produk yang kita miliki Itu sungguh luar biasa di dalam bisnis Sehingga saya menyarankan kepada teman-teman di rumah untuk selalu mengikuti acara ini Demikian Baik Terima kasih Pak Al Arief Baik pembahasan Headline TV Tentunya masih banyak sekali pembahasan-pembahasan yang akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan selanjutnya Jadi pastikan Anda jangan pernah meninggalkan acara kita Karena masih banyak sekali ilmu-ilmu mengenai bisnis di media online yang akan kita paparkan Saya Hamzah Eshan dan sekedar Purnia TV yang bertugas pambil tundur diri Bila Taufik Kulidai Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih.